hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat-sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara bongkar casing laptop Asus seri Vivo book ya semua seri Vivo book caranya cara bongkarnya sama nah dan ini tampilannya seperti inilah ya Nah untuk teman-teman yang ingin bongkar casing buat apa mas bongkar casing ya kalau misalkan ganti harddisk gitu kan apa mau ngebersihin dalemannya gitu nah caranya dibongkar casingnya dibongkar dulu ganti harddisk dengan SSD ya Nah ini contoh laptop Asus Vivo book series untuk teman-teman yang punya Vivo book series ya caranya mudah caranya mudah jangan takut ada ya sebagian orang yang takut katanya takut casingnya patah nah enggak patah kalau misalkan pelan-pelannya nah yang pertama teman-teman silahkan buka baut dan copot RAM ya ini videonya saya percepat ya teman-teman karena muter-muter bautnya itu lama jadi yang pertama silahkan jangan sampai ada yang terlewat ke apa mencopot bautnya silahkan dicopot bautnya semuanya ya nah ini itu laptop orang ya jadi ingin mengganti harddisk dengan SSD agar performa laptopnya jadi ngebut kenceng ya sudah pasti ya kalau misalkan ke laptopnya ganti SSD sudah pasti ngebut nah ini untuk untuk DVD seri Vivo book ini nggak bisa dicopot ya jadi dicopotnya itu ketika apa casing belakangnya dibuka ya jadi biarkan saja DVD nya jangan dicopot karena tidak bisa lewat lewat sini selanjutnya teman-teman pakai bahan plastik ya ini yang tipis kayak gini atau juga bisa pakai kuku ya nanti kukunya rompang rusak gitu jadi saya sarankan pakai bahan plastik yang tipis untuk kita buka casing awal seperti ini ini aduh susah ya Nah seperti ini agar casingnya bisa kebuka dulu seperti ini teman-teman jangan ragu ya jangan takut yang penting bautnya sudah sudah dicopot semua seperti ini teman-teman nah ini kalau misalkan bahannya plastik nggak nggak bakal ngerusak casing teman-teman kecuali teman-teman pakai obeng yang dicongkal-congkel ya kasihnya rusak Nah kalau misalkan udah nyelengkat kayak gini teman-teman silahkan buka saja seperti ini nah pelan-pelan ya Nah jangan langsung dibuka semua teman-teman karena disini ada soket fleksibel jadi teman-teman harus membuka fleksibel nya terlebih dahulu Nah kita ganjel petai ban mobil ya Nah jangan langsung dibuka full ya ini dibuka dulu seperti ini teman-teman maaf ya enggak kelihatan karena saya media ini susah gitu nah seperti ini dicopot kalau misalkan udah dicopot semuanya baru dilepas eh casing casing keyboardnya ya Nah seperti ini teman-teman dalamannya kayak gini ini adalah keyboard dan fleksibel touchpad nya Nah selanjutnya eh kita bersihkan pakai kuas aja karena meskipun tertutup itu debunya banyak banget ya karena dia masuk melalui selak-selak pada keyboard nah kita bersihkan terlebih dahulu di bagian kipasnya yang lebih penting ya yang harus dibersihkan yang lebih bagusnya itu ditambah pasta ya di bagian di bagian prosesor karena saya tidak menambahkan pasta karena ini kan saya mau pasang SSD saja tapi pasang SSD pun enggak ada salahnya untuk membersihkan ya kayak tadi pakai kuas Nah silahkan dibuka baut bagian ada di harddisk nya ya dibuka Nah seperti ini pelan-pelan saja nah untuk fleksibelnya silahkan dicopot dulu enggak apa-apa nanti juga dia nempel lagi kalau misalkan kita pasang ya Nah seperti ini teman-teman inilah penampakan apa penampakan harddisk laptop asus vivobook ya dia ukurannya 2,5 in dan berkapasitas 1 tera atau 1000 giga nah nanti lagi kita akan pasang di bracket nah ini sudah kita pasang ya SSD nya yaitu merek DST dan hatisnya sudah kita lepas kita pasang lagi teman-teman SSD nya kita pasang ke tempat semulanya ya dan jangan lupa untuk memasang bautnya lagi dan untuk fleksibelnya silahkan dipasang ke tempat seperti semula seperti ini ya tadinya nempel dan nempel dan selanjutnya silahkan diputar diputar-putar bautnya ya silahkan diputar-putar bautnya dipasang lagi dan masukin lagi fleksibel fleksibel harddisk nya ya fleksibel harddisk dan USB ketika sudah dipasang teman-teman pasang lagi casing yang keyboardnya ya nah ini ya ini papan keyboard silahkan dipasang lagi dan ini yang menurut saya agak ribet ya karena masangnya agak sulit gitu agak sulit tapi teman-teman bisa coba sendiri lah ya Nah seperti ini agak sulit ini teman-teman jadi harus eh apa harus pelan-pelan harus pas gitu ini harus pelan-pelan dan nggak kelihatan gitu ya karena tertutup Nah silahkan teman-teman coba sendiri kalau misalkan cara pasang kalau misalkan udah pas gitu ya silahkan krep krepken krepken silahkan eh di tekan-tekan ya biar casingnya nggak nyelengkat gitu biar nggak nganga gitu kan Nah udah nggak nganga nah ini ada nganga sedikit ya Nah seperti ini ditekan agak tekan ya biar nggak nganga biar rapih kalau misalkan udah semuanya udah rapih Nah selanjutnya kita tes hidupkan laptopnya dulu ya soalnya ada sebagian orang udah dipasang bautnya semuanya semua pasti tes malangkanya lah ada soket yang belum kepasang bisa jadi kayak gitu ya jadi sebelum kita baut tes nyala terlebih dahulu ya Nah kalau misalkan udah nyala udah nyala misalkan masuk bios gitu baru kita baudin semuanya nah kayak gini ya ini udah nyala artinya sudah aman ya kita tinggal memasang baut semuanya dan untuk cara pasangnya sendiri sebenarnya mudah ya jadi kita eh pasang casing keyboardnya kayak tadi dan selanjutnya tinggal masang-masang baut seperti itu saja ya dan pasang juga ramnya nah mana ramnya sini ramnya nah selanjutnya kita masuk masukin baut satu persatu satu dua nah nah ini jangan sampai salah ya akan ada baut yang pendek ada baut yang panjang ya jangan sampai salah kalau misalkan panjang ditempatin di tempat yang pendek nanti nonjol ke casing casingnya nonjol gitu di bagian di bagian tospetnya jadinya nggak bagus ya jadi disarankan pasang baut sesuai di tempatnya ya seperti itu teman-teman nah tiga sudah sudah dipasang ya teman-teman hanya tinggal memutar-mutar dikencengin dan kalau misalkan udah misalkan semuanya udah dipasang nih casingnya teman-teman hanya tinggal install aja install Windows di SSD dan caranya caranya ada di playlist channel bagian judul install Windows nanti ada judul install Windows di SSD seperti itu teman-teman silahkan mampir di playlist ya sudah banyak video yang saya siapkan tentang permasalahan laptop khusus laptop dan komputer teman-teman bagi teman-teman yang punya laptop misalkan punya komputer kebetulan channel ini membahas semua tentang laptop enggak ngebahas apa-apa ngebahas tentang cinta apalagi enggak apa-apa eh apa enggak ngebahas yang kayak gitu-gitu ya fokus ngebahas laptop accesoris laptop komputer error kayak gitu pembaruan sistemnya nah teman-teman silahkan RAM nya pasang nah untuk teman-teman terima kasih nih sudah mampir sudah hadir sudah menonton sudah menyimak ya kalau misalkan eh apa suka dengan videonya silahkan like atau subscribe channelnya kalau misalkan enggak mau juga enggak papa ya sudah hadir pun sudah menonton pun saya sudah terima kasih ya ya teman-teman ini sudah selesai ya sudah selesai eh kurang lebihnya mohon dimaaf ya karena cara penjelasan saya masih amburadul dan acak-acakan dan jangan lupa mampir ke playlist channel ya Hai playlist channel atau misalkan teman-teman ada yang mengalami kendala misalkan komen aja di di komentar ya tanyakan di komentar Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh